Jual ginjal demi beli iphone, pria ini alami hal memilukan 7 tahun yang lalu, pria asal China ini memutuskan untuk menjual ginjalnya demi membeli iphone Tapi setelah menjual ginjalnya, pria ini mengalami hal memilukan dan gangguan kesehatan Seperti dilansir oriental daily, pria bernama Xia Wang 7 tahun lalu memilih untuk menjual ginjalnya Dami membeli iphone 4 yang saat itu pertama kali dirilis Semua remaja termasuk dirinya pada waktu itu benar-benar menginginkan smartphone tersebut Iphone 4 pada saat itu merupakan barang yang harus dimiliki di sekolahnya Dan siapapun yang memilikinya dianggap istimewa Xia Wang yang masih berusia 17 tahun pun tergiur untuk memilikinya Tetapi latar belakang keluarga yang kurang mampu, membuat dirinya harus mencari cara lain agar bisa membeli smartphone tersebut Xiao mulai berkeliling mencari tempat untuk menjual ginjalnya dan mengetahui ada rumah sakit bawah tanah ilegal Di mana pengambilan ginjal bisa dilakukan Ia pun mendapatkan 20 ribu yuan atau 46 juta untuk ginjalnya yang lebih dari cukup untuk membeli iphone Xiao kemudian melakukan perjalanan dari Anui ke Zenzhou, China Untuk operasi dan segera setelah itu membeli iphone Pihak rumah sakit bahkan mengatakan kepada Xiao bahwa ia dapat menjalani kehidupan normal lagi setelah satu minggu Sayangnya, bekas operasi tidak dibersihkan dengan benar yang menyebabkan infeksi pada lukanya Xiao Wang yang harus menjalani hemodialisis dan selalu hidup di tempat tidur karena infeksi operasi ginjal yang dilakukannya Lebih buruk lagi, orang tua Xiao harus bertanggung jawab untuk mengobati penyakit karena operasi tersebut Fungsi ginjal Xiao ternyata sudah sangat parah dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur Keluarga Wang juga jatuh ke dalam krisis keuangan berlebih karena harus membayar biaya hemodialisis Xiao Wang Kini, rumah sakit tempat Xiao menjalani operasi dibawa ke pengadilan dan keluarganya menerima banyak uang sebagai kompensasi Tapi tidak ada yang mengubah fakta bahwa kesehatan Xiao terganggu dan dirinya tidak bisa hidup normal lagi Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan sembarangan dalam mengambil sebuah keputusan Sayangilah dirimu sendiri dan sayangilah tubuhmu Terima kasih telah menonton!